Pansus DPRD Provinsi Gerontalo menggelar rapat kerja membahas tentang Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Gerontalo tahun 2025-2045. Rapat kerja bersama Kepala BAPEDA, Karuh Hukum, Karuh P2E, Setda Provinsi Gerontalo ini nantinya sebagai dasar penjabat gubernur atau gubernur yang akan datang dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Gerontalo setiap 5 tahun sekali. Pansus DPRD Provinsi Gerontalo Sundbiki menegaskan bahwa RPJPD ini akan menjadi dasar bagi penjabat gubernur yang akan datang dan penjabat gubernur 5-5 tahun sampai dengan tahun 2045. Tegas Sundbiki kepada sejumlah awak media usai menggelar rapat kerja DPRD Provinsi Gerontalo yang membahas tentang Ranperda RPJPD Provinsi Gerontalo tahun 2025-2045 dan Ranperda Sistem Kesehatan Daerah Bersama OPD terkait yang berlangsung di ruang rapat Lulah Hupah Kantor DPRD Provinsi Gerontalo. Menurut Sundbiki, selanjutnya untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD yang 5-5 tahun akan menjadi dasar RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Gerontalo setiap tahunnya. atau 20 tahun RKPD ini akan menjadi dasar bagi penjabat gubernur yang akan datang dan penjabat gubernur 55 tahun sampai tahun 45 untuk merancang rencana pembangunan jangka menengah daerah 55 tahun. Dan RPJMD itu yang 5-5 tahun akan menjadi dasar RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun. Jadi yang dibahas ini, apa yang dibuat oleh gubernur kepala daerah selama 25-45, sampai Indonesia emas. Difokuskan untuk apa Pak? Bukan cuma soal sampah, kecil itu. Soal bagaimana penurunan angka kemiskinan, bagaimana menurunkan angka stunting, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana menurunkan angka pengangguran, bagaimana memajukan daerah-daerah sekitar hinterlandar pada kota Gerontalo, bagaimana membangun infrastruktur yang akan datang sampai 25 tahun ke depan. Itu yang dirancang. Pak Adikurut siap menghimpatkan 100 sektare untuk lokasi sampah dengan lonoyongnya, tilong kabilah, itu satu masalah, satu masalah kecil sekali itu sampah. Dari semua yang dibahas. Terus apa tindaknya kalau ada usulan-usulan sampah itu? Itu yang mengantisipasi usulan dari kota. Kota bilang, masalah lokasi sampah sudah klauditkan, jadi ada yang mengusulkan mau memberikan. Politikus senior ini juga menyatakan bahwa rapat kerja DPRD Provinsi Gerontalo yang membahas tentang ranperda RPJPD Provinsi Gerontalo tahun 2025-2045 difokuskan pada pembahasan bagaimana masalah penurunan angka kemiskinan, menurunkan angka stunting, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, serta membangun infrastruktur yang akan datang sampai 20 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan.